oke guys welcome back again kemarin kita habis bikin tutorial link dan mudah-mudahan kalian puas ya dengan tutorial kemarin dan sekarang gue mau bikin tutorial cara main Lancelot guys nah jadi disini gue bakalan kasih build dikasih juga emblemnya terus dikasih juga tutorial guys gimana sih biar pesen terus biar bisa jago banget gitu main si Lancelot dan gimana cara kita farming biar cepet Oke segimana sih caranya biar bisa jago banget gitu main Lancelot terus GG banget lagi tuh versen banget lah gimana gitu Nah nanti kalau kalian pengen jago banget gitu kan kalian bisa lihat dulu di sini nih di video yang ini oke Terima kasih telah menonton! 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 Nah kita gini latihnya kayak gini guys Kita tunggu nah mati guys ya Nah kayak gitu aja sih guys ya buat latihan lancelot gampang banget Kalian itu latih skill 1 yang paling penting sih skill 1 ya sama ultimate nya ya Dan juga jangan lupa skill 2 nya buat digerakin Karena lancelot nya itu sering banget ngebug ya guys ya Asal klik gitu auto klik Jadi otomatis skill nya bakal kemana-mana guys gitu ya Tuh latihnya kayak gitu aja Habis itu kalian latihan lagi kalau musuhnya jauh-jauh gitu guys ya Kalau musuhnya jauh-jauh misalkan kayak gini lah Nah kayak gini Nah kalian itu harus pinter juga mainin skill 1 guys gitu Nah guys langsung mati ya Nah pokoknya kalian itu latih aja skill 1 lancelot Karena lancelot ini tuh bener-bener berpengaruh di skill 1 guys Kalau kalian bisa PS nya nah nanti juga bisa PS nya guys Kalau latihan kayak gitu terus Kalian kasih aja terus disini gitu kan Kasih musuh disitu Tuh guys Nah kalau musuhnya dempet-dempet banget guys ya Musuhnya dempet-dempet banget itu enak banget guys Kadang-kadang kita itu auto klik juga guys ya Nah kalau musuhnya dempet kalian latih aja kayak gini So ultimate-nya ini tuh kegunaannya apa Kalau skill 1 kalian miss atau enggak skill 1 kalian itu Kena musuh yang udah kena Kena pasifnya gini guys ya Nah kalau udah kena kayak gini Langsung aja pencet ultinya gitu guys ya Itu otomatis damage-nya bakalan masuk dan sakit banget guys Pokoknya gitulah ya Nah gitu guys ya buat main lancelot Dan oke mungkin kayak gitu aja ya buat main tutor lancelot ya guys ya Jadi mudah-mudahan sampai sini kalian paham Dan mudah-mudahan lengkap guys ya Kalau kurang lengkap kalian komen aja di kolom komentar Mungkin mudah-mudahan nanti di next video gue bakalan bikinin tutorialnya lagi guys Atau enggak gue bakalan bikin langsung di ranknya mungkin ya guys ya Oke terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai habis Sampai jumpa lagi di next video guys Sampai jumpa lagi di next video guys Sampai jumpa lagi di next video guys